Intro Demi menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, terlebih pada malam hari, jajaran kepolisian Polres Cimahi pada minggu malam 6 Agustus menggelar patroli skala besar. Dengan melibatkan TNI Pemerintahan Kota Cimahi dan Pemerintahan Kota Bandung Barat. Sedikitnya ada 200 lebih tim gabungan yang terdiri dari kepolisian TNI dan jajaran Pemerintahan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang dilibatkan untuk mengikuti patroli skala besar yang digagas oleh Polres Cimahi pada malam minggu 6 Agustus. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana aman dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Diawali dengan apel besar yang dihadiri oleh Dandim 0609 Letkol Arhanud Bobi, PJ Wali Kota Cimahi, Dikdik Nugrahawat, dan jajaran PMKB KBB. Dilanjutkan dengan perpatroli dengan menggunakan kendaraan bermotor. Patroli skala besar ini menyasar sejumlah titik rawan di kawasan wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, tim patroli juga akan menyusut gang-gang kecil dan bersosialisasi dengan para linas. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono menegaskan patroli skala besar ini dilakukan secara humanis. Namun jika menemukan hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan masyarakat, akan ditindak tegas secara terukur oleh aparat. Kita bergerak sesuai di pembagian tugas. Ada yang memantau di jalan raya, ada juga nanti yang masuk ke gang-gang atau lorong-lorong. Tadi sudah saya sampaikan, pelaksana harus humanis, sekalipun kita menemukan pelanggar, tetap harus humanis. Namun apabila ada kegiatan dari kelompok yang membahayakan jiwa raga masyarakat ataupun membahayakan tugas, tadi saya perintahkan agar lakukan tidak tegas terukur secara SOP. Jadi tujuannya adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kegiatan patroli skala besar akan terus ditingkatkan, mengingat gangguan kamtip mas di wilayah Cimahi dan Bandung Barat bisa terjadi terlebih memasuki musim politik 2024. Dari Cimahi, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan. segment 19 e sa入uit memberikan saya kami saya saya Terima kasih.